Terima kasih Bapak Tinas dan Kecinta Skopal, kita saksikan kembali ronde selanjutnya, Saul Canelo Alvarez berat-rat dengan Calablan Selamat. Atraksi tinju terbesar di abad 21, Saul Canelo Alvarez versus Calablan. Calablan tercatat menjadi petinju ke-8, petinju Inggris Raya yang dikalahkan oleh Saul Canelo Alvarez. Pertama Matthew Hutton, kedua Ryan Rhodes, ketiga Amir Khan, keempat Liam Smith, kelima Rocky Felding, keenam Calum Smith, ketujuh Billy Joe Sanders. Delapan petinju Inggris Raya, semua habis ditaklukkan oleh Saul Canelo Alvarez. Dan ini berhadapan dengan Rocky Felding, berhadapan dengan Calablan yang menjadi unifikasi penyatuan gelar kelas Super Middleweight 76,2 kg. Tercatat bahwa setelah empat badan tinju dunia sebagai juara sejati, WBA, WBC, IBF, dan WBO, baru enam petinju yang menjadi juara dunia sejati. Pertama kita sebut di atas Saul Canelo Alvarez, baru kedua Alexander Usik, ketiga Josh Tyler, keempat Terence Krapot, kelima Bernard Hopkins, keenam German Tyler. Itulah juara-juara sejati yang menyatukan empat gelar juara dunia. Dan satu catatan yang menarik kembali ditorehkan oleh Saul Canelo Alvarez, pasca dia juara dunia sejati di kelas Super Middleweight. Dia berencana naik ke kelas Cruiserweight berhadapan dengan petinju Kongo yang bernama Ilunga Makabo untuk Cruiserweight 90,7 kg. Ini catatan yang benar-benar luar biasa, jika benar-benar ini terwujud nanti bulan Mei 2022, dia akan menjadi juara dunia di lima kelas berbeda. Dan kemungkinan dia akan membidik, membuat sejarah juara di kelas berat tidak ada yang mustahil. Seorang Saul Canelo Alvarez, terinspirasi dengan Mike Tyson yang tinggi badannya hanya 180 cm, tetapi dia mampu menjadi juara dunia sejati. Dan juga menginspirasi Bob Plit Simon, petinju New Zealand 100 tahun lebih, yang berhasil dari petinju kelas menengah, naik menjadi juara dunia di kelas berat. Inilah kemampuan luar biasa dari seorang Saul Canelo Alvarez, sukses membukukan dan mencatatkan catatan rekord yang luar biasa. Mari terus kita simak penampilan dan gaya bertarung dari Saul Canelo Alvarez, yang merusak konsentrasi lawan sebagai strategi awal dari seorang Saul Canelo Alvarez. Kita lihat, sangat kesulitan, sukses untuk kemenangan TKO Ronde ke-11 bagi Saul Canelo Alvarez mengalahkan Caleb Plante.